Halo teman-teman, welcome to GMTV, sekarang saya sedang berada dalam SkyTrain, Bandara Internasional Soekarno-Hatta saya mau pulang, tadi abis ikut send-offnya, ke Miss Universe, seru ya kejalanannya, nah saya mau cerita lanjut mengenai transportasi Bandara Soekarno-Hatta, kemudian jangan lupa sebut subscribe, jam, tipe like, dan share video-video, oke? Nah teman-teman, ini dia SkyTrain Bandara Internasional Soekarno-Hatta, yang mengantar kita ke terminal-terminal dan ke stasiun kereta bandara, nah kita bisa lihat masinisnya disitu, sebelumnya juga, ya, 6 pintu, 2 gerbong, nah ini tuh untuk masuk dari tiap terminal tuh gratis teman-teman, tinggal tunggu saat, sampai, ini beroperasi dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam, dan dengan ini, kita bisa duing seluruh isi Bandara Soekarno-Hatta, cepat ya, keren, nah ini rutanya begini, mantep kan, nah teman-teman, nah ini dibantret, di, apa ini, di kereta begini ya teman-teman, oke, ini dia, nah ini dia, nah abis ini, kita akan langsung ke stasiun guys, ayo, wow, kita lihat, nah ini kantor atas semangat sedang perbaikan, ini entah mau kemana ini, nah kita akan turun, stasiunnya ya teman-teman, ya teman-teman 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 ya teman-t Oke dan stasiunnya ada di sini teman-teman Nah ini bisa pesan tiket on the spot Nah ini bisa pakai kartunya nah ini check-in nya teman-teman nah keretanya sudah ada nih teman-teman tinggalkan perangkat tadi saya lupa menunjukkan kepada kalian cara bookingnya ada tadi ini kereta bandara Soekarno-Hatta keren ya ini ke eksekutif semua pada jam-jam tertentu ada yang dapat tarif Rp30.000 tapi biasanya ini Rp70.000 teman-teman nah kita akan menikmati perjalanan dari sini ke stasiun Manggarai terakhir gerbungnya bagus ya ini kursi eksekutif semua loh keren ya dan ini beroperasi dari pukul 6 pagi sampai pukul 9 malam ini sedang berangkat ya teman-teman keren ya ini kereta bandara seperti ini di Indonesia selain di sini ada di Yogyakarta Medan dan kalau satu lagi kalau saya tidak salah Padang jadi kalian bisa menfaatkan kalau mau lebih cepat kemantara oke bagus ya nah kita lihatnya seingat saya itu ada di ujung gerbong paling ujung yang lokomotifnya ini sistemnya kayak K.R. Albu Gil sih nah nanti perhentiannya tuh ada 4 stasiun sebelum apa 4 stasiun termasuk Manggarai sih pertama Batu Ceper masih di Tangerang dua stasiun duri di Jakarta Barat yang ketiga Sudirang Garo di kawasan BNI dan terakhir sekali di Manggarai perhentian terakhir keren tuh ada ini LED-nya keren ya nah teman-teman ini kursi-kursi eksekutif ya nyaman saya suka dan keren sekali tadi waktu dari stasiun Manggarai itu saya dapat yang tidak ada pembatasan seperti ini nah pas pulang sekarang ada jadi karya DIPIA semua dinamis sambil menunggu keputusan dari pemerintah mulai segala pembatasan yang ada dan ya kita tentu harap berita yang sedikit baik mungkin semuanya akan tanpa bagi lagi nanti gelap ya nah nyaman kalau saya lihat masih alami masih nilai terus benar baik kemudian masih bagus mempangatkan barulatnya saya lihat fungsi kereta ini juga masih sangat baik sangat lancar jadi ini akan menjadi pengalaman yang menyenangkan sensasi yang luar biasa bagi kalian yang tidak mau berkutar dengan macet ataupun mungkin kalian tidak punya pengantar kalau kalian berjumat darah kalian merasa transportasi berbual-bual yang terlalu mahal nah kalian bisa menggunakan kereta pantar ini sebagai alternatif nyaman ya dan operasinya kalau saya lihat di DIPIA itu kayak KRL sih menurut saya cuma dia apa ya kayak eksekutif itu jadi KRL versi eksekutif ini kereta pantar ini menurut saya karena sistem operasinya GKRL saya lihat karena di atas itu kayak open-open NKRL gitu ya perhentiannya ini adalah stasiun batu jet di Tengah penumpangnya dia terlalu banyak tersi kalau yang terlalu banyak mungkin ada tapi ketuk terus nah stasiun batu cepet di sebelah teman-teman tuh hujan menggoyer kawasan Jaboditabek saya kira hujan kelihatannya gelap ya batu cepet men gila gila gelap gila gelap cuy masuk kalau kalian lihat ada ini selanjutnya itu tuh yang ya kayak bening-bening tuh bening-bening gelap nah disitu kalian taruh barang kalian juga selain tentu saja di atas ini kalian taruh kalian punya barang-barang kalau naik kereta pantara ya mantap cuy nah seti ya teman-teman tapi keren juga menyenangkan jadi punya banyak tetap kosong kalau mau pindah kemana saja bisa sih ini 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 keretanya mengajukan kecepatan 75 km per jam kalau saya tidak selalu lihat tadi dan ya wajar lah ya kalau ada goncang-goncang seperti goyang-goyang begini kayak apa-apa itu biasa kok karena dia berpacu dengan waktu ini adalah stasiun pertama di wilayah Jakarta yang kita masuki stasiun Duri di Jakarta Barat sekirah ini adalah perjalanan dari Soekarno-Hatta balik ke Manggerai terus kemali deh ke apartemen dua tempat kerabat sih tepatnya semakin sepi saja ya nah teman-teman masuk dari utama Jakarta di kawasan Sudirman ada stasiun BNI City awalnya ini adalah tempat startnya keretanya cepat tapi seri perjalannya waktu startnya sekarang dari Manggarai kita akan berhenti di Manggarai nanti depannya stasiun BNI City ini berada di antara gedung-gedung pencakar langit ya wow luar biasa ada Geraha BNI ada Wisman 46 di semua stasiun perhentian tadi KRL juga berhenti kalau perjalanan masih terang itu bakal lebih jelas lebih-lebih ini stasiun BNI City ini ada jalur MRT-nya juga di bawah jadi yang berhenti di kawasan Sudirman itu pintu dibuka diwars awal opening mungkin mau pulang ke arah setiap huti atau ke sekitarnya ngenteng begitu turunnya di sini pasti kita terus ke Manggarai sudah sudah masuk area stasiun Manggarai teman-teman kita akan segera turun segera turun wow akhirnya satu jam perjalanan kita bisa sampai kembali di Manggarai dengan selamat dan akan pulang ke dunia sangat menyenangkan ya mantap sih ini sudah kelihatan ini stasiun Manggarai oke akhirnya sampai kita kembali di stasiun Manggarai wow perjalanan yang luar biasa teman-teman dan kita pun keluar dari sini oke kita naik eskalator saja gerombongnya panjang keren loh guys terlalu terlalu mantep nah ini ya ini KRL tapi rasa-rasanya eksekutif loh ini anggap KRL eksekutif ya hahaha oke deh ini stasiun Manggarai ini skagatornya teman-teman mantep mantep nih oke dan kita akan kurut sini oke terima Oke nah teman-teman jadi ini ini tapi bisa pesannya lahir-lahir ini bisa bayar pakai kartu QR Code bisa juga ini beli tiket KRL nah mari kita pulang nah soal pesan tiket tadi kalian juga bisa pesan melihat aplikasinya ya ada untuk kereta komuter juga nah teman-teman itulah dia tadi perjalanan dengan kereta api Bandara Soekarno-Hatta yang luar biasa yang keren sekali jadi pergi pulang mengikuti send of Putri Nation untuk ikut Miss Universe naik kereta Bandara itu menyenangkan sekali dan saya rasa aku memang kai Bandara hebat antep dan semoga kereta api terus dicintai oleh publik ya oke teman-teman terima kasih sudah nonton jangan lupa subscribe GMTV like and share the videos kita ketemu di video selanjutnya baik hai 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 hai